Sejak kembali dibuka pada Rabu siang hingga Kamis pagi, sudah ada 19 penerbangan domestik dan 9 penerbangan internasional berangkat dari Bandara Ngurah Rai. Dan masih ada sejumlah maskapai penerbangan internasional menunda keberangkatannya dengan sejumlah alasan. Status bandara yang kembali dibuka masih bersifat normatif, mengingat aktivitas vulkanik Gunung Agung masih tinggi. Akibat penutupan aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai, rebusori kendaraan yang akan menyeberang ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk kembali memadati loket tiket. Selain penumpang menggunakan bus yang disiapkan petugas terkait, penumpang kendaraan roda 4 dan roda 2 yang menyeberang ke Jawa juga meloncak. Hampir setiap hari sejak penutupan bandara dilakukan, jumlah penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk mengalami peningkatan cukup tinggi. Jadi terkait dengan erupsinya Gunung Agung dan ditutupnya Bandara Ngurah Rai, memang terjadi peningkatan dari semua ini, semua golongan, artinya penumpang ada peningkatan, roda 2 ada peningkatan, roda 4 ada peningkatan. Untuk besaran peningkatannya, penumpang 44%, roda 2 15%, dan roda 4 29% dibanding hari sebelumnya. Walau terjadi lonjakan jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang ke Jawa pasca penutupan Bandara Igusti Ngurah Rai, namun aktivitas penyeberangan di Selat Bali ini cukup normal. Terbukti dari pertama penutupan Bandara hingga Rabu sore, PT ASDP belum menambah jumlah kapal yang beroperasi tiap harinya, yakni 32 armada kapal. Agung Kaika, Gede Ardika, Kompas Dewata